Kita dibikin kaget Bukan karena jumpscare kayak di film horror pada umumnya Tapi karena plot twistnya lor Wah gila sih, bisa-bisanya kita ketipu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermaternoon sudah klik video ini Balik lagi sama Nyong Napa Hai BTW belakangan ini ada kasus yang lagi rame Viral gitu ada satu forum yang isinya orang-orang Korea yang kerja di Indonesia Dan di forum itu katanya mereka ini suka ngerasisin orang Indonesia lor Ngejelekin warna kulit Bahkan mendiskriminasi agama Nah ngomongin rasisme ya Ada nih film yang menurutnya Nyong oke banget Buat mengingatkan kita bahwa rasisme dan semacamnya itu sebenernya masih ada lor Cuman gak keliatan aja Tapi film ini tuh dari Amerika lor Yang mana disana juga kental banget sama isu rasismenya Nama film ini adalah Get Out yang tayang tahun 2017 Dan kali ini Nyong mau membahas filmnya tanpa spoiler Jadi buat sedulur yang belum nonton filmnya review ini tuh aman banget Dan of course bakal bikin kalian semakin penasaran filmnya ini gimana sih Oke langsung aja kita check it out Pertama-tama kalo melihat posternya dulu ya First impression dari Nyong itu ini dark Dengan background hitam putih setengah-setengah Terus ada sosok kulit hitam yang duduk di tengahnya Yang eksperisinya itu ketakutan Dari posternya itu cukup ngegambarin ya isi filmnya tuh gimana Film ini tuh bercerita tentang Chris Seorang laki-laki kulit hitam Yang ketika akhir pekan mau show-an ke rumah orang tua pacarnya Rose Yang mana dia ini cewek kulit putih lor Disana dia disambut dengan ramah dan wajar Tapi ternyata rahasia mengerikan tersembunyi di balik rumah mereka FYI ini adalah horror yang antagonisnya tuh bukan hantu atau monster ya Tapi yang lebih jahat dari itu Nah ada yang bisa nebak gak? Coba komen di bawah Menurutnya Nyong yang menjadi titik fokus pada awalnya adalah Bagaimana hubungan romantisme Chris dan Rose Yang meskipun ini beda ras Tapi mereka begitu mesra Terlihat Rose gak mempermasalahkan perbedaan mereka ya Justru Chris sendiri nih yang khawatir orang tuanya Rose Gak mau nerima dia Bahkan sampai memperlakukan dia dengan buruk Sama halnya dengan Rose Sohibnya Chris yang juga kulit hitam Dia malah langsung ngelarang Chris buat pergi ke sana Soalnya menurut dia tuh ini gak bakal berjalan dengan baik bro gitu katanya Tapi Chris dan juga penonton Terus diyakinkan sama Rose bahwa everything will be fine Rose bahkan ngebelain Chris ketika mau dihakimi sama polisi gitu lor Ini ada di trailer ya adegannya Jadi kita tuh di awal ngerasa Oke gak apa-apa Misal orang tua Rose ini gak suka Seenggaknya Chris masih punya Rose yang bakal ada di pihak dia Cuma eh cuma ya Pas mereka sampai di rumah itu Kok rasanya janggal Seolah pikiran kita sama Chris itu nyatu lor Sama-sama ngerasa ada yang aneh dengan orang tuanya Rose Apalagi pas ngeliat pembantu mereka yang juga kulit hitam Si Georgina sama Walter Itu laganya creepy banget lor Kayak robot Bahkan pas di perkumpulan keluarganya juga Orang-orangnya tuh pada freak semua Ketegangan awal di film ini tuh ketika dalam perjalanan Mobil mereka ini ketabrak rusak Rasa tegang dan deg-degannya itu akan muncul sedikit demi sedikit Di adegan yang bahkan keliatan itu baik-baik aja Ketika rumah orang tua Rose disorot Hangatnya cahaya matahari Ketika Chris disambut dengan pelukan hangat dan keramah tamahan mereka Disitu alarm waspada kita yang udah kepicu di insiden rusak Sebetulnya tuh masih nyala lor Sesmooth itu elemen horror disisipkan di film ini Dan sengalir itu alur ceritanya dan scene-scenenya Sampai bikin kita tuh terhanyut Sampai nanti digongnya Chris dan juga penonton ya tentu saja Baru sadar bahwa kita ternyata udah kejebak di kegilaan keluarganya Rose Kita dibikin kaget Bukan karena jumpscare kayak di film horror pada umumnya Tapi karena plot twistnya lor Wah gila sih Bisa-bisanya kita ketipu Tapi tenang akhir cerita ini tuh bakal memuaskan banget Karena plot twistnya tuh cuma itu Jadi endingnya tuh bakal sesuai dengan harapan kita Nah menariknya perihal ending Ternyata dibikin juga alternatif endingnya lor Itu seru dan ya menarik juga sih Yang juga sempet berpikir kayak gitu ya Cuman nanti jadinya ya bukan get out judulnya Karena esensi cerita dan judulnya tuh jadi kurang match Nah ngomongin lagi ya soal esensi ceritanya Biasanya kan film-film yang ngebawa isu rasisme itu Diliatinnya kulit hitam jadi bawahan Atau budaknya kulit putih Segamblang itu Tapi sang sutradara si Jordan Peele Dia tuh beda Dia asik ngemasnya Pake satir dipaduin horror Jadilah get out Nah tadi ya ide film ini tuh terinspirasi dari kepilihnya Barack Obama jadi presiden Amerika Serikat di tahun 2008 Nah BTW soal ini juga disinggung di filmnya lor Dari situ kata Peele Dia sadar bahwa momen itulah yang nandain dimulanya era post rasial Yaitu kondisi ketika rasisme kelihatannya udah hilang Tapi ternyata diem-diem masih menggentayangi masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat Makanya di film get out diperlihatkan keluarga besarnya Rose ini menerima kehadirannya Chris disitu Bahkan kepada Georgina dan Walter Perlakuan mereka ini sangat normal dan manusiawi Berbanding terbalik dengan overthinkingnya kekhawatirannya Chris sebelumnya Tapi ternyata Hehehe ya gitu Kakut spoiler lur Terus ya juga ada banyak simbol dan puzzle di film ini Yang sebetulnya nonton sekali itu gak cukup Harus dua kali gitu Baru kita tuh ngah Oh ini ternyata itu Oh ternyata itu ini Hehehe gitu Tapi nonton sekali juga gak apa-apa sih Gak masalah Gampang dimengerti kok jalan ceritanya Nanti tuh di ending bakal kejawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kita lor Jadi yang gak perlu mikir keras banget lah Kayak mikirin masa depan Nah soal ceritanya udah Sekarang kita coba move ke aktor-aktornya Sumpah ya Menurutnya nyong Pemilihan cash di film ini tuh jenius lur Danil talu ya Itu dia yang merangin Chris Bener-bener bikin nyong tercengang Soalnya ya bahkan dari gestur kecil di mukanya aja tuh Sangat-sangat Wah K-U-P-B-G-D Itu kerasa banget tuh ketika dia lagi berusaha menahan segala overthinkingnya Lagi menyembunyikan ketersinggungannya Lagi Lagi apa Kagung gitu Lagi bucin ke si Rose Emosi-emosi itu tuh dia olah sedemikian rupa Sampai ekspresi yang dia lakonkan tuh keluarnya gak mainstream Jadi yang nonton juga gak bosan lur Malah seolah-olah kita tuh juga bisa ngerasain apa yang dia rasain Pantes sih dia dari film ini tuh dapet nominasi best actor di Golden Globe Awards Akter lain kayak Betty Gabrielle pemerannya Georgina Marcus Henderson pemeran Walter dan Lockheed Stanfield pemerannya Logan King Itu juga asyik Dan ngerinya tuh ngeri dan ngerinya tuh dapet banget gitu Ada feeling buruk gitu Karena dia ngomong nada bicaranya gestur-gesturnya yang terlampau tenang itu Tatapan matanya Wah itu bikin grogi dan keliatan dia ini adalah tipe orang yang bisa membaca pikiran lawan bicaranya Tuh TBL-TBL takut banget loh Nah plot cerita dan acting yang bagus itu kemudian disajikan dengan sangat menarik di sinematografinya lor Gak kayak horror mainstream yang gelap-gelapan terus berkabut gitu tuh Justru di film ini tone warnanya tuh hangat dan sangat bikin nyaman Coring musiknya wah itu gak usah ditanyalah si Jordan Peele ya Itu unik dan cocok banget gitu sama ceritanya Ngebangun banget sama suasana di filmnya lor Dan bahkan ya katanya soundtrack-soundtrack lagu di film ini tuh Bukan cuma sekedar untuk estetika aja Tapi ada simbolnya, ada maknanya Kayak itu di opening scene ya Ada lagu judulnya Siki Liza Wa Wahenga Yang dinyanyiin Michael Abels Itu tuh pake bahasa Swahili Dan memang indah banget, elegan banget lantunannya Tapi ternyata ada lirik yang terjemahannya tuh Lari selamatkan dirimu Yang mana kayak seolah ngasih peringatan gitu kan ke Chris Soal apa yang akan terjadi nantinya Edan gak tuh? Ini curiga ya Jordan Peele kecilnya tuh diminumin Scott Emulsion Yang perdas gini Yah Nyung gak heran sih Kalau ternyata film Get Out yang mana debutannya Jordan Peele ini Mendapatkan nilai yang memuaskan dari para kritikus film Sebetulnya Nyung juga kepengen ya Nggak sih nilai yang sempurna Tapi karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi film ini tuh kita kasih rating 9 per 10 aja Soalnya ada ini adegan mesra yang mana jadinya gak bisa ditonton sama semua umur Alias ini 18 plus ya adik-adik Sejak-bejak lah memilih tontonan Akhir kata Nyung pengen mention soal tagline di film ini Yaitu Just because you're invited doesn't mean you're welcome Setelah nonton film ini tuh Nyung pribadi merasa disadarkan dengan tagline itu Bahwa di dunia ini tuh bakal selalu ada orang jahat Yang akan dengan mudahnya nyakitin kita Ngeboong, nipu, memanipulasi keadaan demi keuntungan mereka sendiri Pokoknya bakal terus berusaha mencapai tujuan buruknya itu lor Dengan cara apapun Nah ini nih kerennya juga film ini Ini kan tayang tahun 2017 ya Tapi siapa yang sangka film ini ternyata masih relate banget Masih relevan banget sama zaman sekarang Yang mana makin kesini dunia itu makin gila Itu gak sih? Itu deh review film Get Out dari Nyung Menurut sedulur gimana? Coba komen dan kasih rating film ini dapet berapa? Thank you sudah nonton sampai selesai Jangan lupa like, share, subscribe dan juga nyalain notifikasinya Biar kalian bisa update lagi nih sama review film yang lainnya Dukung kita juga lewat Sameria dengan link yang ada di description box Dan jangan lupa join grup telegramnya Oke? Disana kita nanti bisa ngobrol bareng seputar film horror atau topik-topik seru yang lainnya Jadi wajib banget kalian join linknya ada di description box Atau bisa scan aja nanti di akhir video ada barcode-nya Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Terima kasih telah menonton